Direktur utama Perung Bulog Bude Waseso atau BUAS menurutnya ada mafia yang menjual beras bulog kepada pedagang dengan harga mahal mafia tersebut sengaja menghalangi pedagang membeli beras langsung dari bulog BUAS mengatakan bulog menjual beras dengan harga 8.300 per kilogram sehingga seharusnya beras tersebut dijual paling mahal ke konsumen sesuai dengan harga eceran tertinggi sebesar 9.400 rupiah namun mafia membuat harga di tingkat konsumen menjadi mahal ditemui di kantor bulog Jumat Siang, BUAS mengaku sudah mengetahui siapa saja mafia tersebut ia pun memperingatkan para mafia untuk tidak lagi mengintimidasi pedagang beras BUAS menambahkan seluruh pedagang beras sekarang bisa langsung membeli beras ke bulog dengan harga beras 8.300 per kilogram dia menikaskan tidak akan memberikan beras kepada para mafia tersebut pihaknya juga telah menyerahkan masalah mafia tersebut kepada pihak para menang saya tidak tahu kenapa begitu banyaknya yang kita lepas harganya tetap tinggi pasti ada sesuatu ya kalau saya mantan polisi mantan kabar eski saya tidak tahu sebenarnya sudah tahu ya dan saya juga tidak bodo-bodo amat gitu loh kalau tanda kutip ada mafia memang ada ya nanti saya kasihkan ke Satgas Paman ya saya ini punya kebijakan atas dasar perintahnya Pak Presiden ya kita harus membelotorkan sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kekuatan yang ada di mulut bukan monopoli ya sekali lagi tidak ada monopoli terhadap masalah perberasan ya karena beras itu adalah kebutuhan pokok yang mendasar jadi tidak ada monopoli-monopoli terus penguasaan bahwa saya yang paling utama mendapatkannya saya yang paling berhak tidak ada setiap pedagang beras berhak mendapatkannya dengan ada murah saya melepasnya dengan rata terhadap 8.300 ya teman-teman wartawan tahu beras yang saya lepas sekarang itu beras impor yang notabene-nya broken 5 jadi premium dijualnya 8.300 seharusnya dengan 8.300 sampai ke konsumen ya 9.000 lah paling mahal tapi yang terjadi apa? harganya tetapi ini kenapa? saya sudah ngikuti semua kemarin saya pancing begitu saya ikuti jangan dikira saya gak ngikuti ternyata para pendagang-pendagang ini mendapatkannya dengan harga mahal bagaimana dia mau jual murah karena dia belinya juga mahal oleh sebab itu saya gak mau lagi sekarang makanya saya undang ini pengusaha langsung banyak-banyak siapa yang mau beli saya buka tidak ada koordinator-koordinatoran ya gak ada mafia-mafia ngapain pakai kumpul-kumpul di pendagang diintimidasi jangan dipikir saya tidak tahu ada rekamannya semua siapa yang hadir saya tidak tahu di mana tempatnya saya tahu ya model apa di pereman-pereman begini masalah perusahaan peluk masyarakat dipakai mainan jangan merasa hebat jagoan pakai ngacam-ngacam apa ini? negara sudah pakai ngacam-ngacam ya berani ngacam negara lagi model mana? ya saya nanti mohon ini saya ada sepanjang nanti saya kasih T.O nya selamat menikmati selamat menikmati